Pak Satya, kalau misalnya kita sudah diterapkan begitu ya kebijakan membeli BBM subsidi menggunakan aplikasi MyPertamina, masih perlu tidak kemudian adanya pelarangan kendaraan roda 4 dengan 2000 cc ini dilarang lagi begitu untuk membeli Pertalite? Pak Satya. Ya, saya melihatnya ini pertama kali adalah bahwa tujuan pemerintah agar subsidi tempat sasaran itu harus kita apresiasi. Karena itu ada di dalam rencana umum energi nasional atau RUEN kita. Lantas yang kedua yang kita mesti ketahui, payung hukum perpres 191-2014 tadi sudah dikatakan, memang perlu disempurnakan dan direvisi agar penerimanya itu menjadi jelas. Karena sekarang yang membingungkan di masyarakat itu adalah siapa yang berhak. Maka kita memberikan waktu, kebetulan sudah beberapa kali didiskusikan, Dewan Energi Nasional juga diajak, mendiskusikan kira-kira yang berhak siapa saja. Memerlukan waktu untuk sosialisasi. MyPertamina itu kan salah satu platform yang disediakan untuk membatasi hal-hal tersebut secara digital, di mana itu tujuannya adalah supaya orang menjadi lebih disiplin dengan menggunakan platform seperti MyPertamina. Namun yang tidak kalah penting, yang saya ingin tandaskan sekali di sini adalah jenis penerimanya, itu harus clear betul dan itulah harus kita masukkan di dalam revisi Perpres 191-2014. Maka langkahnya adalah satu, penggunaan data. Data ini kita harus akurat ya, karena data bisa kita gunakan pada beberapa macam pendekatan. Karena pada waktu itu kita menentukan penerima PLT listrik saja, yang 450 VA dan 900 VA yang terseleksi itu juga menggunakan data. Waktu itu di kantor Wapapres ada tugas-tugas gitu untuk data, sehingga dari data itu nanti akan terkotak jelas siapa-siapa yang memang berhak untuk disubsidi. Memang ini tidak mudah, tapi itu sebagai suatu cara kita untuk mengklasifikasikan masyarakat mana yang memang dikategorikan sebagai masyarakat yang tidak mampu, yang memang patut atau eligible gitu ya. Mereka mendapatkan subsidi. Nah, ada pun perkembangannya, misalkan dia membatasi dari besaran CC mobil dan lain sebagainya. Itu merupakan derivatif daripada lampiran Perpres 191-2014. Itu yang perlu nanti dari waktu ke waktu kita akan sempurnakan berdasarkan daripada data yang kita miliki. Jadi data kunci sekali dalam hal ini.